Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 melawan Perancis dan Slovakia di Indosiar, dilansir dari bola.com. Indosiar akan menyiarkan keikut sertaan Timnas Indonesia U20 pada piala dunia mini bernama Costa Calida Region de Murcia Football Week di Spanyol. Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Perancis dan Slovakia. Costa Calida Region de Murcia Football Week akan diikuti oleh 10 negara yang sebagian menurunkan Tim U20. Turnamen ini layak disebut sebagai miniatur piala dunia U20 di mana Indonesia berstatus tuan rumah pada tahun 2023. Karena pesertanya memang punya kualitas piala dunia. Selain Timnas Indonesia U20, 9 tim lainnya ialah Republik Ceko U19, Spanyol U19, Denmark U19, Arab Saudi U20, Perancis U20, Slovakia U20, Jepang U20, Republik Ceko U21, dan Norwegia U21. Timnas Indonesia U20 kebagian jatah bertanding dua kali di Costa Calida Region de Murcia Football Week. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Perancis U20 pada 17 November 2022 dan Slovakia U22 hari kemudian. Piala dunia kecil di Pinatar Arena sebelum Qatar 2022, tulis Pinatar Arena dalam akun Instagramnya, Pinatar Arena, Selasa, 8 November 2022. Selama November 2022, Pinatar Arena terus mengkonsolidasikan sebagai pusat sepak bola internasional pada awal kampanye musim dingin. Yang dalam beberapa minggu mendatang akan ada pengumuman banyak klub yang akan mengadakan pramusim yang tidak biasa di San Pedro del Pinatar karena Piala Dunia 2022, lanjutnya. Tim Nasional Indonesia U20 akan menggelar laga uji coba di Spanyol salah satunya melawan Perancis, simak jadwal selengkapnya. Tim Nasional Indonesia U20 dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol, Senin 14 November 2022 untuk melakoni serangkaian laga uji coba. Al adalah FC menjadi laga terakhir Tim Nasional Indonesia U20 selama TC di Turki. Anak Asuh Shintai yang mendapat pelajaran baru meski kalah 0-2 melawan tim kasta tertinggi Liga Arab Saudi itu. Melansir dari laman resmi PSSI, Indonesia akan melakoni serangkaian laga uji coba di Spanyol, dan pemberangkatan dilakukan secara bertahap pada Senin dan Selasa 12 hingga 15 November 2022. Sebelumnya, Tim Nasional Indonesia U20 telah melakoni 7 laga uji coba selama 1 bulan TC di Turki. Dari 7 laga uji coba tersebut, skuad Garuda muda meraih 3 kali kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Tiga kemenangan diraih kalah menghadapi Cakalikli Spor, 2-1, Moldova U20, 3-1, dan melawan Antalya Spor U20, 3-2. Kemudian, hasil imbang diraih saat menghadapi Moldova U20 yang kedua kali, 0-0, dan tim Norwegia Balrum SK, 3-3. Sementara dua kekalahan diterima saat menghadapi Turki U20, dan Al adalah FC, 0-2. Pada laga uji coba di Spanyol pekan ini, Tim Nas Indonesia U20 akan melakukan dua pertandingan, yakni melawan Perancis U20 dan Slovakia U20. Inilah jadwal lengkap Tim Nas U20 di Spanyol yang akan disiarkan langsung oleh Indosiar. 1. Kamis, 17 November 2022, Indonesia versus Perancis U20. Kick-off, jam 0 WIB. 2. Sabtu, 19 November 2022, Indonesia versus Slovakia U20. Kick-off, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian info Tim Nas U20 terbaru, semoga bermanfaat, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.